Selamat pagi 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 Pemerintah Cina ni Mahu memperoleh dua keuntungan Seperti kata pepatah Inggeris You want to have the cake And eat it at the same time Maksudnya Pada sekolah Menengah mereka dah Dapat untung sekali sebab Ada je dasar yang liberal Dan untuk pendidikan tinggi Tak ada dasar tapi mereka nak Cuba dapat sekali lagi Jadi saya kira Nampak rakus lah di sini Sekelompok Dalam masyarakat Cina Bukan semua Sebab Bagi saya Dalam hal Mengiktiraf UIC ni Kita patut tengok juga Kepada kelompok Cina yang satu lagi Ibu bapa yang tidak Menghantar Anak-anak ke sekolah persendiran Cina Selepas 6 tahun di sekolah jenis Kebangsaan Cina Mereka menghantar Anak-anak mereka ke sekolah Menengah kebangsaan Yang menggunakan Bahasa penghantar Bahasa menengah Jadi kita kena tengok Kelompok ini Bukan tak ada Ada Jadi bagi saya Yang setia yang setia Yang mengikuti sistem pendidikan negara Maksudnya mereka sanggup Berada dalam sistem Yang dibenarkan Ada yang di sekolah Melayu kebangsaan Untuk 6 tahun Ada yang di sekolah jenis Kebangsaan untuk 6 tahun Lepas itu mereka Memasuki sistem Negara Iaitu sekolah menengah Jadi mereka setia Jadi atas Senario ini Saya kira Masyarakat Cina Malaysia secara umumnya Tidak patut Menyokong Desakkan Kelompok kecil Untuk Periktirafan Sidi Riuisi Jadi saya kira Kalau ikhtiraf Ini pasti akan Menjejaskan Peluang kelompok Cina Yang setia tadi itu Yang mengikuti sistem pendidikan negara Dan kita tahu Tuan-tuan dan puan-puan Tempat belajar Di IPTA Kita terhad sekali Khususnya untuk Khusus-khusus kritikal Seperti perubatan Pergitian Farmasi Kejuruteraan ICT Perundangan Dan macam-macam lagi Maksudnya tempat itu Sudah terhad Kocak Kota Cina pun terhad Di situ Jadi kalau UEC masuk UEC akan ambil Kota Cina itu Bukan ambil Kota Beli Walaupun kita Sistem Meritokrasi Tetapi sistem Kota Masih digunapakai Kalau tidak digunapakai Kita akan lihat Satu-satu Fakulti itu Dipenuhi dengan Satu bangsa Saja Jadi saya kira Saya nak tegaskan Sekali lagi Perlu ditolak UEC ini Dan Masyarakat Cina Harus faham Kalau UEC Diterima Mereka juga Yang rugi Maksudnya Tempat Untuk Di IPTA itu Terhad sekali Kota Cina Jadi kalau UEC masuk UEC akan Bersaing dengan Yang tak UEC itu Jadi yang tak UEC itu Bagi saya Setia dengan Sistem Pendidikan negara Yang UEC itu Kurang Seperti Sekali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih